Hasil uji klinis tahap 3 terhadap obat COVID-19 buatan Universitas Erlangga, TNI, Angkatan Darat, dan Badan Intelajah Negara dinyatakan belum aman. Hingga kini Badan Pengawas Obat dan Makanan belum memberikan izin edar terhadap obat tersebut. Obat COVID-19 buatan peneliti Universitas Erlangga, BIN, dan TNI AD sudah memasuki uji klinis tahap 3. Fase terakhir ini untuk menilai validitas obat. Namun, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM belum dapat memberikan izin edar kepada obat ini sebab faktor keamanan dan efek samping obat masih harus diuji coba. Komposisi obat juga masih harus diperbaiki. Untuk mendapat izin melakukan uji klinik atau yang disebut dengan PPUK ya, persetujuan pelaksanaan uji klinik, ya itu pun juga artinya ada protokol dan melaksudkan uji klinik itu juga sudah bersama-sama dengan Badan Pengawas Obat. Tentunya, nah setelah dilakukan proses uji klinik, Badan POM, sesuai dengan tata cara uji klinik yang baik, melakukan inspeksi, melakukan monitoring, melakukan inspeksi apakah pelaksanaan uji klinik ini dan hasil yang didapatkan, itu sesuai dengan kaedah, sesuai dengan kaedah protokol, sesuai dengan kaedah uji klinik yang baik tentunya ya, sesuai dengan aspek misalnya parameter-parameter yang sudah ditetapkan sebagai inclusion, sebagai exclusion, sebagai yang dimasukkan, sebagai yang tidak masuk ke dalam aspek risetnya gitu ya, itu harus diikuti dengan baik. Nah, dikaitkan dengan uji klinik dari obat kombinasi, judul lengkapnya mungkin bisa dilihat ya di belahang ya, ada beberapa temuan-temuan yang sifatnya critical, major, minor, ya, temuan critical terutama dampaknya adalah terhadap validitas dari proses uji klinik itu tersebut, ya, dan juga validitas dari hasil yang nanti akan didapatkan, ya, dan itu menjadi perhatian dari Badan POM, sebagaimana pelaksanaan uji klinik pada umumnya, saya kira nanti akan lebih dijelaskan pada profesor yang mendampingi saya di sini, apa ada hal yang harus dilaporkan, dikoreksi, disampaikan pada yang memberikan... Terima kasih telah menonton!